Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali berkaitan dengan THR atau Tunjangan Hari Raya Tetapi kali ini THR nya bagi para buruh atau para pekerja Jadi Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat sebuah website Guna para pekerja atau buruh melapor terkait dengan keluhan pemberian THR Jadi mungkin ada para pekerja atau buruh yang tidak diberikan THR dari perusahaan Mereka para pekerja atau buruh ini bisa melapor melalui website milik Kementerian Ketenagakerjaan Dan nanti kita akan coba lihat berita atau informasinya Berkaitan dengan bagaimana cara teman-teman pekerja atau buruh melapor terkait dengan masalah pemberian THR Dan mungkin tidak usah berlama-lama Kali ini kita akan coba lihat beritanya Bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan bagaimana cara melapor Atau mengadu terkait dengan masalah pemberian THR bagi para pekerja atau para buruh ya Diberitakan oleh kontan.go.id Judulnya begini cara buat pengaduan THR yang tidak dibayar melalui posko Kemenaker Kita coba bacakan ya Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten Kota Menyediakan layanan pengaduan Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan tahun 2024 Pekerja yang tidak mendapatkan haknya bisa membuat laporan melalui situs resmi posko pengaduan THR Kemenaker Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M-2-HK.04.00-Romawi-3-2024 Tanggal 15 Maret 2024 Tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 Bagi pekerja atau buruh di perusahaan Pengaduan baru bisa dilakukan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri Ada pun berikut ini panduannya Panduan pengaduan posko THR Masuk ke laman https.2-poskothr.kemenaker.go.id Klik masuk buat akun atau daftar sekarang dalam siap kerja Apabila sudah ada akun silahkan login atau masuk Klik pengaduan THR Pilih provinsi dan kabupaten atau kota tempat saudara atau saudari pekerja Pilih nama perusahaan saudara atau saudari pekerja Apabila tidak ada nama perusahaan silahkan klik perusahaan baru Isi jabatan di perusahaan, bagian status pegawai, pokok permasalahan, keterangan, atau kronologis bukti-bukti Kemudian klik laporkan Setelah laporkan saudara-saudari akan mendapat email balasan dan dapat melihat di histori pengaduan saya Terkait dengan alamat website ini nanti akan saya taruh di deskripsi video ini ya Sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk mengaksesnya Kemudian panduan konsultasi posko THR Ini hampir sama ya Yang tadi pengaduan ini konsultasi Hanya pilihan menunya saja yang berbeda Tetapi websitenya masih sama Teman-teman bisa baca sendiri dan nanti bisa langsung saja ikuti di website yang sudah saya taruh di deskripsi video ini Berkaitan dengan pengaduan di posko THR milik Kementerian Ketenagakerjaan Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jadi jika ada teman-teman buruh atau pekerja yang merasa ada permasalahan terkait dengan THR Teman-teman tidak mendapatkan THR dari perusahaan Teman-teman bisa melapor melalui website posko THR milik Kementerian Ketenagakerjaan Tetapi syaratnya paling cepat adalah H-7 Lebaran Jadi teman-teman tunggu dulu Dan semoga perusahaan teman-teman memberikan hak teman-teman ya Berkaitan dengan THR ini Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih